Hai satu lain anu saya Hai anna parid-anaparidha pakai hak ya jika nak bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim anaparidha pakai hak pakai emot emot naon ya hmm gitu kan dinan alikaku mahalam dibaca taprim hiji dimana-mana lam lafad Allah tubibah sabada huruf anu dipatahkan 2 dimana-mana lam lafad Allah tubibah sabada huruf anu didomahkan pakai tasdid didomahkan 2 dimana-mana halam dibaca Tarkik dimana hiji dimana-mana lam lafad Allah tubibah sabada huruf anu didier ken teku doma ke hijinya sebab ngan hiji kena temaki hijik ya tilu huruf non-way nukasipotan ngusipat istilah jengit pak khusus khusok so gin tokob dok maksud nama dod mereng itenya maksud nama dod tapi nudi maksud mahnya etak huruf T nya istilahnya itu bak nyita opat sod do to nomor opat nomor opat naa satiapurub istilah teh teh kudu dibaca taprim Hai kurangnya soalnya ya Oh naon alesan nanya naon alesan nana nomor lima og akur naon alesan nana Hai aridina jawaban nana langsung alesan sabab eta sakabe sifat dina sifatul huruf asub kajibah huruf istilah sabab mahrudina hampir tungtung leta huruf naya tilulamundi barisana kasro jadi nomor lima nomor opat yang nomor lima nah setiap huruf istilah etakudu dibaca taprim jawaban nana hentu naon alesan nana sabab ayah huruf istilah anu dibaca tarkiknya etak tilu huruf gin kho jengkob dina nalika di barisan kubaris kasro nomor lima nah nah setiap istilah etakudu dibaca tarkik jawaban nante sabab ayah huruf istilah al-anak terkadang dibaca taprimnya etak lam jeng roh lamun tema lam dina lafad Allah tumi basa badapata atawa domah lamun dina roh setinya nana atau aturan nana akur jeng dina babrohnya ilam takun minkob luhar fi istilah aukanatil kasro tulai set asla tanue tatea kenap lafad basa tak saja berdisebut 7 Maksudan lafad al-kulpu anu ayah dina satarsani tinabet wal-kulpu binah lukum wakob 7 huruf pro anu menang dibaca dua jalan tabhim tarkik maksudna bahwa dina lafad nakhlukum yaitu menang dua jalan hiji ayanu kamil dua ayanu nakis 9 pedah anu bawih utama anu kamil lebih utama anu kamil merdalapan maksudan betwa khalisin vita hamah duron asa nyeriuskan bahwa dina huruf anu samangkroj za jenggo senyusat dina ngeriksa sifat invita uge sifat imba bisa salapan sifat naun wai anu paling kudu diriksa dina kitab eh dina huruf kapyung tak naun alasanana sifat sidah sababisi ayah penyelewengan naun adisa lain atuh mana betna betna uuhnya betna teh waro isidatan albetnya waro isidatan bika finwabita kasir kikum watatawa fakhidnata nomor sa... sepuluh sepuluh mersepuluh lafad fiaumin dibaca idhar tawa idgom naun alasanana dibaca idgom sabab pakumpul huruf iya bari anu kahijina disukunkin salahnya jawabana nateh dibaca idhar sabab alasanana nateh alasan kahiji tejumpon syarat bahwa syarat kaduwateh alayakuna harfa madin alasan kaduwana nyaita sabab lia layad haba bilidgom lia layad habal madu bilidgom bisi lengit madna ku sabab diidgom ken sebelas sifat maun wai anu ngabedakin antara huruf dod jeng huruf anu sejena istihtolam dua belas ku maha carana ngecekun nah ku cara dipengekirung nge diteken kia ditekateh maksud kia tawa kia maksud nanggarnya tulu belas maksudan bet wahdar lada wawin maksudna nyaita kudumi karempan kana ihfak na kana ihfak na mimpay atau wakana make gunah na mimpay dina nalika mayinan dua huruf wawu jengfa alasanana nateh litiha dihabil wawi wakur biha minalfa imah rojan sabab akur na etakmim jeng wawu jeng padeket na etakmim jeng fa dina makhro jena nombor pat belas mana bet nun nyaritakan bahwa hukuman numpay jeng tanwinte ayah opat bahuk mutan winin wa nunin yulfa idha runid gomun wa kol bunih pak lima belas mana bet menyeritakan litar halak yang idha bila gunah fa indahar filhal ki adhir wadagim pilami warola bi nun yating merenya la bi gunatin lazim genep balas mana bet menyeritakan idha ma gunah wadgiman bi gunatin bi yu minu oke bener yu minu nomor tujuh belas mana bet menyeritakan ikhlab jeng ikhpa wal kol bu indah babi gunating kazal ikhpa lada bakil huruf fi ukhida nomor lapan belas tulis patok kan imajik istilah kan imajik istilah tulis patokan imajik istilah intonitah nyebutan tuh dia salah soal ya salah soal ya itol lain atolatu tapi itolatunya itolatu 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 sawuti biharfin minhurufil maddi alati 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 likruha selapan belas ayo sabara sabab maddi nah ini jawabanan itu berarti ayah 2 nya ayah 2 iji hamzah nomor k2 sukun nah nomor k18 berarti kurang soalnya ayo sabara sabab matadi dia kakara sebut tan tadi dia 20 naun sababna lafad alantartahum disebut madul hajjah sabab ngasubkun alif karena hamzah 2 karena antara baris status natih hajizatan ngahalangan asalnya aa jadi aa beres saya anaparida pakai hak ceng emot terima 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 terima